assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to yuyin channel seperti biasa mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan ju singyun dalam anime spirit sword sofrek selamat menyaksikan mendengarkan kata-kata sun meiren, zu heng yu tidak bisa menahan pandangan sedikit memang, di mata orang lain, klan iblis begitu kuat sehingga tak terkalahkan tapi zu heng yu bukan lagi zu heng yu masa lalu setelah mendapatkan harta karun di harta karun kerajaan, zu heng yu sudah mampu menghadapi angkatan laut klan iblis awalnya, zu heng yu tidak begitu percaya diri dan sangat percaya diri namun, 3 tahun yang lalu, ketika zu heng yu memasuki kondisi mundur ia membagikan semua obat mujarab yang diperoleh dari harta karun kerajaan kepada 3600 penjaga iblis sekarang, 3600 pengawal setan surgawi seharusnya mengumpulkan eliksir ratusan juta tahun melalui klan domba iblis untuk menaikkan pangkat tubuh iblis menjadi lebih dari 80 terutama 600 penembak serigala ajaib jika tidak ada yang tak terduga, peringkat tubuh iblis mereka harus sama dengan zu heng yu mencapai atau mendekati peringkat ke-90 pisahkan 600 pemana serigala ajaib dari heavenly demon guard di antara mereka, 3000 pengawal setan surgawi masing-masing memasuki 3000 kapal perang armada heng yu akibatnya, 3000 kapal perang dari armada heng yu semuanya memiliki meriam super ajaib dengan keunggulan kecepatan, dengan kekuatan meriam terpesona ia dapat sepenuhnya menangani angkatan laut iblis adapun 600 penembak serigala ajaib yang dilucuti mereka ditugaskan ke-36 kapal perang emas hitam dengan cara ini, angkatan laut kerajaan heng yu sepenuhnya terbentuk zu heng yu berdiri dan berkata dengan percaya diri, oke aku tidak akan mengganggu apapun disini bisnis iblis adalah urusan semua orang semua orang harus bertanggung jawab mendengar kata-kata zu heng yu, sun meiren memandang zu heng yu dengan kagum dan berseru keputusan awal anda benar-benar-benar alasan mengapa sun meiren sangat dikagumi dan sangat dikagumi bukan tanpa alasan ketika kerajaan heng yu pertama kali didirikan, zu heng yu sepenuhnya menyerahkan semua hak mengenai pendekatan asli zu heng yu, sun meiren toh tidak bisa memahaminya, apalagi menerimanya semua hak telah dilepaskan meskipun zu heng yu sendiri memegang hak tertinggi sebagian besar hak harian telah hilang dari perspektif tertentu, zu heng yu hanya dapat mengontrol dari perspektif makro khusus untuk semuanya, zu heng yu pada dasarnya tidak dapat melakukan intervensi misalnya, pengangkatan personil setiap legion, pemilihan dan penghapusan berbagai posisi kemudian untuk transfer dana tertentu, alokasi dana, dan ruang lingkup kewenangan semuanya sebenarnya adalah tanggung jawab legion itu sendiri akibatnya, ada 3.000 model konstruksi dan pengembangan untuk 3.000 legion setiap legion berbeda, setiap legion memiliki set sendiri semua seutuhnya, sebagai penguasa kerajaan heng yu, zu heng yu memiliki hak mutlak jika dia mau, tidak ada yang tidak bisa dia kendalikan namun, setelah kekuatan dibubarkan ke 3.000 pasukan, zu heng yu tidak cocok untuk manajemen zu heng yu dan 3.000 legion dikelola secara vertikal 3.000 legion hanya bertanggung jawab untuk zu heng yu dengan pengecualian zu heng yu, tidak seorang pun, tidak ada organisasi yang dapat mengendalikan urusan internal 3.000 pasukan ini dapat dikatakan bahwa di bawah zu heng yu, komandan 3.000 korps adalah yang terbesar 3.000 legion, seperti 3.000 kerajaan kecil, telah sepenuhnya mencapai otonomi akibatnya, zu heng yu tidak bisa memulai seiring waktu, pasukan siapa ini? menghadapi kekhawatiran sun meiren, zu heng yu tidak menganggapnya serius yang disebut kerajaan heng yu didirikan murni untuk menyelamatkan klan domba iblis setelah berhasil menyelamatkan klan domba iblis, mereka melakukan apapun yang mereka suka apapun yang mereka suka bahkan jika kerajaan heng yu runtuh dan hancur, zu heng yu tidak akan pernah peduli setelah semua, zu heng yu bercita-cita untuk pergi ke inti medan perang yang runtuh untuk membuktikan jalan kehancuran, dan dipromosikan menjadi badan perang yang kacau karena saya tahu sejak dini bahwa saya akan pergi, akan sulit untuk menahan kerajaan heng yu untuk waktu yang lama jadi mengapa tidak membiarkan semua orang belajar berdiri lebih awal dan pepatah lama itu baik, satu orang pendek, dua orang panjang di bawah zu heng yu, tidak ada banyak bakat yang tersedia jika semuanya harus dipertimbangkan oleh zu heng yu, menimbang dan mengambil keputusan belum lagi apakah dia dapat melakukannya dengan baik kuncinya adalah bahwa dia tidak memiliki waktu dan energi ini zu heng yu bukan peri, bagaimana bisa semuanya dilakukan dengan benar tidak banyak hal yang zu heng yu benar-benar pandai sebagian besar kesulitan sehari-hari yang dihadapi oleh semua orang tidak dipahami oleh zu heng yu karena itu, tidak peduli dari sudut mana, zu heng yu harus didesentralisasi semakin cepat didesentralisasi, semakin bermanfaat bagi perkembangan klan moyang apalagi sekarang, jika zu heng yu tidak pernah mengambil alih kekuasaan dari awal hingga akhir tentu saja akan sangat menguntungkan persyaratan zu heng yu tidak tinggi sepanjang hati semua orang berpikir dan bekerja keras, tidak ada tabu zu heng yu tidak khawatir bahwa setiap orang memiliki hati kedua tanpa mengalahkan klan iblis, semua orang harus mati klan iblis adalah musuh bersama klan domba iblis, yang tidak dapat diubah adapun apakah seseorang akan memerintahkan pasukan dan melarikan diri tanpa pertempuran pergi ke cabang lain dari demon raceh untuk menghindari perang pada titik ini, tidak perlu khawatir lebih dari 3000 orang yang melakukan ini terakhir kali semuanya telah menjadi tengkorak kesalahan menderita rasa sakit abadi meskipun zu heng yu tidak sengaja melakukan ini, tetapi hanya zu heng yu yang tahu hal seperti ini sekarang, di dalam klan moyang, sebuah konsensus telah tercapai semua ini harus dalam perhitungan zu heng yu menurut lebih dari 3000 sihir tampan, dan lebih dari 300 raja ajaib hanya setelah perhitungan zu heng yulah mereka berakhir hari ini bahkan sun meiren juga berpikir begitu paling tidak, sun meiren tahu bahwa zu heng yu tidak benar-benar ingin membuka rumah harta kerajaan selain itu, sun meiren tidak tahu siapa yang menembakkan api di kota yang sin setidaknya setengah dari probabilitas adalah bahwa di bawah komando zu heng yu tim di bawah serangan zu heng yu mulai menyala bahkan orang intim terdekat zu heng yu sangat bingung, belum lagi orang lain bahkan zu heng yu sendiri tidak tahu apakah tim yang ia atur telah berpartisipasi singkatnya, zu heng yu memang menjelaskannya secara pribadi memungkinkan mereka untuk menghancurkan nodul medan perang pada jam ke-81 siapa yang tahu bagaimana mereka menghancurkannya dalam hal ini, zu heng yu tidak bisa bertanya zu heng yu telah mengeluarkan kata sandi tidak seorang pun, termasuk zu heng yu, diizinkan untuk menyebutkan masalah ini kapan saja alasan untuk ini adalah zu heng yu tidak yakin apakah dia memiliki orang yang terlibat di dalamnya bahkan jika kebanyakan orang tidak berpartisipasi siapa yang dapat menjamin bahwa beberapa radikal akan bergabung dalam kehancuran meskipun zu heng yu telah mundur untuk waktu yang lama, dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya jarak menghasilkan keindahan dan misteri karena tidak ada banyak kontak dengan semua orang semua orang secara naluria takut pada zu heng yu ketakutan ini bukan tanpa alasan zu heng yu, sebagai setan tampan distrik sebenarnya berperang melawan lebih dari 3.000 setan tampan dan lebih dari 300 raja iblis itu benar, ini hidup dan matimu dari sekarang ke sekarang, sihir tampan itu, dan juga iblis, sangat menyedihkan untuk ditambahkan menjadi tengkora kekal-kekal, kehidupan kekal dan kehidupan kekal semua menderita penyiksaan kebencian, tidak pernah ingin bebas meskipun zu heng yu tidak ikut campur dalam seribu legion kata-kata zu heng yu dilemparkan ke sana sebelumnya di masa normal, zu heng yu tidak akan pernah ikut campur namun, begitu zu heng yu berbicara kemudian, bahkan jika anda akan mati, anda harus pergi tanpa ragu-ragu jika tidak, apakah anda benar-benar berpikir kematian adalah akhir yang paling menyedihkan jika anda benar-benar berpikir begitu, maka lihatlah 3.000 tengkorak-tengkorak mereka akan memberi tahu anda dengan jelas apa yang sangat buruk meskipun zu heng yu tidak pernah muncul dalam 3 tahun terakhir citra zu heng yu dalam pikiran semua orang telah tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat seseorang yang tinggal bersama anda setiap hari dan bergaul siang dan malam saling mengenal dengan baik sehingga tidak ada yang perlu ditakuti hanya mereka yang tinggi di atas tanah, yang sepenuhnya tidak tersentuh tetapi dapat menentukan naik turunnya anda, sukses atau gagal dan bahkan hidup dan mati, benar-benar menakjubkan dan bahkan menakutkan jelas, sekarang zu heng yu adalah iblis sejati yang bisa membuat semua orang memiliki mimpi buruk iblis besar inilah dunia, yang benar-benar membuat orang takut adalah mereka yang tidak dikenal dan bahkan tidak dikenal menghitung keberadaan ketakutan ekstrim orang lain kebanyakan dari mereka sebenarnya ilusi, dan keberadaan mereka tidak pasti kebanyakan orang, bahkan Sun Meiren, dan zu heng yu sendiri sebenarnya bingung sekarang banyak hal dipandu oleh situasi dan mengambil keuntungan dari situasi tersebut bukan perencanaan dan perencanaan yang disengaja zu heng yu yang menyebabkan hasil ini namun, yang bisa dikonfirmasi adalah zu heng yu mendorong tuan sihir dan iblis untuk mengakhiri yang tragis jika bukan karena zu heng yu untuk membuktikan tidak bersalah dan untuk membuktikan bahwa dia bukan pembohong dia secara sukarela menerima ujian altar kutukan saya takut bahwa orang-orang dari klan domba iblis tidak bisa memikirkannya dan mereka dapat menggunakan altar kutukan untuk menghukum mereka yang menghakimi klan jika semuanya dinilai berdasarkan hasilnya jadi dalam keseluruhan proses, sejak saat zu heng yu mengambil alih tahta iblis lebih dari 3.000 sihir tampan, serta lebih dari 3.000 raja sihir telah jatuh ke dalam perangkap zu heng yu kemudian semua yang terjadi di sepanjang jalan tampak seperti konspirasi ini adalah plot oleh zu heng yu untuk membasmi akar dan sepenuhnya mengendalikan plot dari balap domba setan sekarang, tidak ada seorang pun di seluruh klan iblis yang dapat bersaing dengan identitas dan status zu heng yu bahkan lu zimei, yang kembali ke klan domba iblis lebih seperti rasa bersalah dan takut menjadi sasaran zu heng yu dan berlari kembali untuk melakukan kebajikan meskipun lu zimei telah dikonfirmasi dia tidak berpartisipasi dalam insiden ini tetapi dibawah serangkaian sarana oleh zu heng yu kecuali zu heng yu bersedia memaafkannya tidak mungkin baginya untuk mengendalikan kekuatan ras domba iblis lagi identitas dan statusnya tidak akan pernah dipulihkan meskipun zu heng yu menghilang, itu adalah 3 tahun penuh tetapi bagi zu heng yu, tidak ada yang berani mengatakan setengah kata bahkan, bahkan nama zu heng yu telah menjadi hal yang tabu dan tidak bisa diungkapkan bahkan orang-orang bodoh dari klan mo yang sudah pulih zu heng yu tidak bisa lagi diragukan zu heng yu benar-benar sedotan yang menyelamatkan jiwa itu benar-benar menggulingkan zu heng yu apakah kita harus mengandalkan para badut yang melompat balok untuk menyelamatkan klan domba iblis zu heng yu telah membuktikan dengan fakta bahwa dia tidak pernah berbohong dan tidak menipu semua orang dan ia juga membuktikan dengan fakta bahwa ia dapat mengalahkan angkatan laut iblis ia dapat menyelamatkan dan melindungi orang-orang dari klan iblis fakta yang disebut berbicara lebih keras daripada kata-kata jika ini harus dipertanyakan begitu zu heng yu benar-benar berkecil hati dan menjabat tangannya itu tidak masalah tidak perlu diragukan bahwa seluruh perlombaan domba iblis akan sepenuhnya dihancurkan dalam waktu singkat selain zu heng yu tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka pada saat ini, di dalam seluruh kerajaan heng yu apalagi mempertanyakan zu heng yu bahkan, memanggil nama zu heng yu secara langsung adalah sebuah kesempatan bahkan jika itu tidak dapat dihindari nama zu heng yu harus disebutkan maka dia harus dengan hormat memegang tinju di langit dan pidatonya haruslah bigong bijing harus ada rasa tidak hormat setelah mendengarkan kembalinya sun meiren zu heng yu memegang kerajaan heng yu untuk pertama kalinya 3.000 legion masing-masing legion harus mengirim seorang kepala dan dua wakil kepala untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut di seluruh kerajaan heng yu di antara 3.000 legion 9.000 orang berpartisipasi dalam pertemuan dinasti pertama kerajaan heng yu setelah menerima pesanan zu heng yu 3.000 legion tidak berani mengabaikannya kepala resimen serta wakil kepala bergegas menuju sekte pedang iblis domba yang sekarang menjadi istana kerajaan-kerajaan heng yu pada saat ini 3.000 pasukan kerajaan heng yu tersebar di semua tempat terus merekrut pasukan dan mengumpulkan kuda sederhananya apa yang ingin mereka lakukan adalah bisnis mereka sendiri tidak peduli apa yang mereka lakukan itu hanya keputusan mereka sendiri dan tidak ada hubungannya dengan zu heng yu tidak perlu melaporkan kepada zu heng yu apa yang ingin dilakukan 3.000 pasukan ini tidak peduli sun meiren atau zu heng yu mereka hanya memiliki hak untuk berhenti tetapi sebenarnya tidak akan berpartisipasi dalam hal-hal spesifik dari berbagai legion kecuali sun meiren atau zu heng yu memberi perintah untuk menghentikan mereka dari melakukan apa yang mereka lakukan kalau tidak mereka dapat sepenuhnya melakukan apapun yang mereka inginkan bahkan, bahkan jika bendera bajak laut digantung dan dijarah, sama sekali tidak ada masalah faktanya, di antara 3.000 legion ada lebih dari 300 legion yaitu legion bajak laut mereka berkeliaran dengan bendera bajak laut target yang dirampok adalah lubang tambang di pulau-pulau dan area sumber daya dalam jangkauan balap domba setan bagi mereka penjarahan adalah kesepakatan termurah elite dari domba iblis pada dasarnya telah dievakuasi dan dikeringkan oleh tritusan legion karena itu, tidak ada perlawanan sama sekali ketika kapal perang bajak laut lewat tentu saja, jika ada penjarahan secara alami akan ada ketenangan pikiran lebih dari seribu legion ditempatkan di berbagai pulau, menempati tambang dan area sumber daya selanjutnya, para penambang dari sapi setan dipekerjakan dengan harga tinggi untuk penambangan penuh waktu semua dalam semua, selama tidak ada cincin pembunuhan untuk orang-orang dari klan moyang mereka pada dasarnya tidak akan dicegah klan domba iblis segera binasa selama mereka melakukan apa yang mereka lakukan itu memang untuk bertarung melawan klan iblis dan memang untuk meningkatkan kekuatan dan kekuatan kerajaan Heng Yu ya, semuanya diizinkan Zhu Heng Yu sendiri tidak secara langsung mengelola kerajaan Heng Yu bahkan, dia hanya menamainya setelah berdirinya kerajaan Heng Yu Zhu Heng Yu pada dasarnya tidak melakukan apapun selain merumuskan serangkaian peraturan dan setelah ditutup, itu adalah tiga tahun seluruh kerajaan Heng Yu pada dasarnya berada di tangan Sun Meiren dan Sun Meiren sendiri sebenarnya adalah penjahit kecil yang cantik dia sama sekali tidak memiliki cukup pengalaman dan pengalaman untuk memerintah dan mengendalikan seluruh kerajaan Heng Yu dan jujur saja, Sun Meiren sendiri tidak memiliki talenta dan bakat dalam hal ini untuk mengatakan bahwa menguasai tren mode dan memotong pakaian yang paling indah Sun Meiren memang berbakat bahkan, bakat Sun Meiren di bidang ini cenderung historis namun, dalam hal lain, Sun Meiren sebenarnya hanya seorang wanita kecil yang cantik dan biasa dalam tiga tahun terakhir, kecuali seseorang menggugat di depannya jika tidak, Sun Meiren mengabaikan gangguan luar bukan berarti Sun Meiren tidak cukup baik tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi di luar saya terlalu malas untuk tahu apa yang terjadi di luar ribuan legion, ratusan dokumen tertulis dikirimkan setiap hari tiga ribu pasukan, lebih dari tiga ratus ribu laporan dan aplikasi diajukan dalam satu hari tidak peduli seberapa kuat Sun Meiren, tidak mungkin untuk meninjau begitu banyak laporan dan aplikasi apalagi Sun Meiren punya hobi sendiri hobi terbesar Sun Meiren adalah mendesain dan membuat pakaian yang indah dan cantik ada pun untuk merevisi kinerja, menyetujui aplikasi, dan membuat keputusan itu benar-benar bukan yang disukai Sun Meiren, juga bukan sesuatu yang dia kuasai membiarkan seorang penjahit kecil tanpa pengalaman dan pengalaman yang relevan mengendalikan kerajaan adalah hal yang sangat lucu pada saat itu, Zhu Heng Yu tidak berniat untuk mendelegasikan segalanya kepada Sun Meiren ketika retret dimulai, Zhu Heng Yu hanya berencana untuk mundur selama beberapa hari ketika Zhu Heng Yu ingin datang, itu akan sesingkat tiga hari dan selama satu minggu tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa retret ini akan memakan waktu tiga tahun politik malah Sun Meiren diubah di waktu lain, atau di kerajaan lain dan sesuatu pasti terjadi tapi kerajaan Heng Yu berbeda Zhu Heng Yu, iblis besar, menindasnya, dan tidak ada yang berani membuat masalah perkembangan kerajaan Heng Yu hampir sehari, dan sedang booming meskipun Sun Meiren malas, justru karena inilah pengembangan 3.000 legion tidak bermoral pada dasarnya, apapun permohonan yang diajukan itu akan disetujui sesegera mungkin bahkan lebih dari 300 resimen bajak laut melamar dan menyetujui pada hari yang sama bahkan, beberapa legion telah mengajukan permohonan untuk menyerang pulau domba iblis dan menyita kekayaan orang-orang domba iblis di pulau itu sederhananya, itu adalah untuk merebut aset orang-orang dari domba iblis menghadapi aplikasi seperti itu, 3.000 tentara tidak merasa bahwa Sun Meiren akan menyetujuinya namun faktanya, aplikasi itu disetujui pada hari yang sama menghadapi jawaban seperti itu, semua gangster terpana terkejut, semua orang harus bertanya akibatnya, saya mengetahui bahwa Sun Meiren tidak membaca konser sama sekali langsung mengatur agar pelayannya menggantikannya dengan Heng Yu Dain ada 3 pelayan di Sun Meiren setiap hari, mereka harus memegang metrai dan cap lebih dari 30.000 pertunjukan dan laporan tidak ada yang peduli dengan apa yang tertulis dalam bab ini tidak ada yang peduli dengan isi bab ini, betapa gila, betapa mengejutkannya setelah mengetahui beritanya, semua kepala pasukan itu senang dan bangkrut awalnya, mereka juga khawatir bahwa hak desentralisasi Zhu Heng Yu semua dibicarakan bagaimanapun, bagaimana seorang raja dapat benar-benar menyerahkan semua hak dan mendelegasikan semua hak kepada para jenderal di semua tingkatan tetapi fakta membuktikan bahwa Zhu Heng Yu tidak hanya membicarakannya tetapi dia juga melakukannya meskipun dikatakan, Zhu Heng Yu masih memiliki kekuatan veto tetapi pada kenyataannya, itu hanya sebuah bentuk ribuan legion masih perlu ditangani sendiri berkembang dengan baik, mereka menguntungkan diri mereka sendiri dan Zhu Heng Yu mengikutinya perkembangannya tidak bagus, itu urusan mereka sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Zhu Heng Yu lagi pula, Zhu Heng Yu tidak menciptakan hambatan untuk mereka perlu disebutkan bahwa, untuk penerapan legion itu kepala 3000 legion tidak boleh membiarkannya pergi misi kerajaan Heng Yu adalah untuk menyelamatkan domba iblis bagaimanapun, tidak mungkin bagi mereka untuk menjara orang-orang dari domba iblis yang dilindungi dan diselamatkan oleh mereka kalau tidak, bahkan jika klan domba iblis akhirnya diselamatkan mereka pasti akan menjadi terkenal, bahkan selama satu dekade jadi segera, lebih dari 3000 komandan tentara mengajukan aplikasi satu demi satu berharap Sun Meiren akan mengambil kembali hidupnya segera, semua laporan diserahkan kemudian pada hari yang sama, semua laporan dikembalikan aplikasi semua orang, semua disetujui, semua disetujui tapi itu sangat merepotkan, dalam semua bab ada lebih dari 2000 pasukan yang ingin memveto masalah ini ratusan legion yang tersisa berharap memiliki hak seperti itu dan mengajukan permohonan mereka pada hari yang sama pada hari yang sama, semua bab yang diterapkan disetujui dengan kata lain, permohonan untuk menjara orang-orang dari suku moyang disetujui laporan tentang masalah ini juga disetujui jadi, apakah ini disetujui atau tidak? jika disetujui, protes semua orang telah menerima dukungan dari Sun Meiren jika tidak disetujui, Sun Meiren juga menyetujui aplikasi untuk penjarahan setan dalam keputusasaan, komandan 3000 legion harus bergegas ke sekte pedang setan dan untuk mengekspresikan kasih sayang mereka kepada Sun Meiren Sun Meiren juga tidak berdaya, dia hanya bisa meletakkan setengah dari pakaian indahnya yang sudah dalam jadwal sibuknya dan bergegas memimpin rapat melihat komandan 3000 pasukan di bawah, yang sedang berdebat disana Sun Meiren tidak tahu apa yang mereka pertengkarkan dalam pandangan Sun Meiren, penjarahan warga sipil itu memang tidak pantas namun, domba iblis akan binasa, pada saat ini, mereka harus tumbuh sebanyak mungkin menjarah warga sipil, meskipun kedengarannya menakutkan tetapi selama Anda benar-benar dapat menumbuhkan kerajaan Heng Yu maka Anda dapat melakukannya mengapa ada yang keberatan, beberapa orang mungkin berpikir bahwa itu terlalu tidak manusiawi untuk melakukan itu, hampir sama dengan ternak namun, jika kerajaan Heng Yu tidak pergi untuk mendapatkannya, begitu pasukan iblis tiba mereka tidak akan sopan itu tidak hanya akan membunuh semua orang klan domba iblis, tetapi juga menjarah semua kekayaan karena itu, ketika Sun Meiren ingin datang, kekayaan ini tidak akan jatuh ke tangan klan iblis dan menjadi sumber daya militer klan iblis mungkin lebih baik mengambil mereka semua dan menggunakannya untuk mengembangkan kerajaan Heng Yu bagaimanapun, itu hanya penjarahan uang, dan itu tidak akan melukai kehidupan orang-orang dari domba iblis tentu saja, meskipun Sun Meiren berpikir begitu, dia tidak akan sebodoh itu mengatakannya Sun Meiren sama sekali tidak pandai dalam politik, tidak berbicara setelah diucapkan, mudah untuk jatuh ke tempatnya beberapa waktu yang lalu, Zhu Heng Yu dimakzulkan, diusir, dan disingkirkan dari tahta faktanya, alasan utamanya adalah karena kata-kata Sun Meiren yang ceroboh pada saat itu, Sun Meiren berkata bagaimana jika Zhu Heng Yu memiliki kemampuan untuk menyelamatkan klan domba iblis Sun Meiren tidak menyadari itu, secara logis, ketika dia berkata begitu dia benar-benar berasumsi bahwa Zhu Heng Yu tidak dapat menyelamatkan iblis domba sekarang, Sun Meiren menggantikan Zhu Heng Yu, duduk di atas tahta dan memimpin DPRK kata-kata dan perbuatannya semua mewakili kehendak Zhu Heng Yu satu tanpa sengaja, dia mengatakan hal yang salah, melakukan hal yang salah, dan membuat keputusan yang salah itu semua harus diingat di kepala Zhu Heng Yu, yang dianggap sebagai gagasan Zhu Heng Yu karena itu, mendengarkan desakan berikut, Sun Meiren memikirkan cara paling sederhana dan paling sederhana untuk mengangkat tangannya untuk memilih 3.000 komandan tentara, selama ada lebih dari 1.500 kepala persetujuan, itu akan dianggap lulus jika ada lebih dari 1.500 ekor veto, itu akan ditolak dengan mengacungkan tangan, lebih dari 2.300 komandan pasukan memilih menentangnya lebih dari 600 komandan tentara yang tersisa memilih dukungan jelas, lebih dari 60% menentang oleh karena itu, aplikasi untuk menjarah warga sipil ditolak sepenuhnya selain itu, semua laporan serupa di masa mendatang tidak diizinkan untuk diserahkan sekarang setelah ditolak, Anda tidak dapat mengambil waktu dan energi semua orang setelah pertemuan DPRK ini, legion utama kerajaan Heng Yu mulai berkembang dengan pesat melalui rapat DPRK ini, semua pasukan telah menyadari Zhu Heng Yu benar-benar terdesentralisasi dan membiarkan mereka berkembang sesuka hati kecuali jika mereka melakukannya, itu memang terlalu dibesar-besarkan yang menyebabkan oposisi kuat dari pasukan lain kalau tidak mengirimkan laporan dan aplikasi hanyalah upacara Sun Meiren bahkan tidak bisa membacanya, hanya melewati segel akibatnya, pengembangan legion besar memasuki jalur cepat untuk mengumpulkan talenta, uang, dan materi yang cukup 3.000 legion mencoba hampir segalanya, dan menggunakan segala cara tentu saja, meskipun Sun Meiren tidak akan campur tangan dalam hal-hal spesifik dari berbagai legion tetapi akan salah untuk mengatakan bahwa Sun Meiren tidak melakukan apa-apa keberadaan Sun Meiren jelas bukan opsional dalam 3 tahun terakhir, Sun Meiren telah melakukan banyak hal sejujurnya, alasan mengapa Zhu Heng Yu ada di kerajaan Heng Yu alasan mengapa ia memiliki prestise saat ini alasan ia begitu dikagumi, dan bahkan menakutkan, dikreditkan ke Sun Meiren dalam 5 atau 6 tahun terakhir, Sun Meiren telah mengikuti Zhu Heng Yu bersama dengan Zhu Heng Yu, Sun Meiren mengalami semua tikungan dan belokan Oleh karena itu, meskipun Sun Meiren tidak peduli dengan pengembangan 3.000 legion dia bisa mengabaikan segalanya dan mentolerir segalanya tetapi dia tidak bisa mentolerir siapapun yang mengatakan kata-kata buruk Zhu Heng Yu untuk alasan apapun, bahkan jika dia hanya mengajukan pertanyaan kepada Zhu Heng Yu dia langsung akan marah pada Sun Meiren dan membuatnya menjadi marah tidak peduli apa yang dilakukan 3.000 pasukan, betapa besar kesalahan yang mereka buat Sun Meiren bisa ditoleransi paling-paling, mereka diperintahkan untuk melakukan koreksi, dan tidak ada hukuman yang akan dijatuhkan namun, begitu Sun Meiren mengetahuinya, seseorang mengatakan kata-kata buruk Zhu Heng Yu secara diam-diam atau, tanyakan Zhu Heng Yu di depan umum jadi, selama semuanya diverifikasi, Sun Meiren tidak akan pernah sopan kirimkan gigi beracun secara langsung, bunuh semua yang mengatakan hal-hal buruk tentang Zhu Heng Yu dan tanyakan Zhu Heng Yu, bunuh semuanya bahkan orang-orang yang berpartisipasi dalam diskusi di tempat tidak akan pernah melepaskannya dalam kata-kata Sun Meiren seluruh hidupmu diselamatkan oleh Zhu Heng Yu dari jurang kematian orang-orang dari kerajaan Heng Yu tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan Zhu Heng Yu ada pun orang-orang di luar kerajaan Heng Yu karena Anda berani mengatakan hal-hal buruk tentang Zhu Heng Yu pertanyakan keputusan Zhu Heng Yu di antara mereka, mereka sudah menjadi musuh apakah Anda membutuhkan kebaikan untuk memperlakukan musuh? untuk Sun Meiren, selama Anda mengatakan hal-hal buruk tentang Zhu Heng Yu Anda mempertanyakan keputusan Zhu Heng Yu itu adalah orang yang paling keji di dunia ini, harus dibunuh dengan cepat bagaimanapun, di dalam wilayah kerajaan Heng Yu Sun Meiren tidak ingin mendengar kritik terhadap Zhu Heng Yu jika Anda merasa bahwa kerajaan Heng Yu buruk, Anda bisa keluar darinya tetapi sekarang setelah Anda datang, Anda harus berhati-hati apakah Zhu Heng Yu benar atau salah itu bukan giliran mereka untuk mengevaluasi semua orang di wilayah kerajaan Heng Yu berada di bawah sayap Zhu Heng Yu dan ingin Zhu Heng Yu melindungi dan menyelamatkan keberadaan Anda tidak bisa makan makanan orang lain sambil minum makanan orang lain dan Anda masih harus dilindungi oleh orang lain di sisi lain, ia terus mengutuk, menyalahkan, dan menanyai orang lain jadilah manusia, jangan melangkah terlalu jauh karena itu, Sun Meiren membuat peraturan wajib untuk hal-hal di luar kerajaan Heng Yu dia tidak bisa mengendalikannya, dan dia tidak mau tetapi di dalam kerajaan Heng Yu jika ada yang berani mempertanyakan dan mengatakan hal-hal buruk tentang Zhu Heng Yu itu adalah dosa besar mereka tidak hanya mempertanyakan Zhu Heng Yu mereka yang mengatakan hal-hal buruk tentang Zhu Heng Yu mereka juga ingin terhubung dengan sembilan bahkan dengan semua orang, bahkan setiap orang yang hadir akan terlibat semua peserta, meskipun mereka tidak akan terhubung dengan sembilan sama sekali tidak aman di bawah cengkeraman sembilan taring Fang Fang itu benar-benar fana Sun Meiren melakukan ini karena dia digigit ular dan takut pada tali selama 10 tahun dalam beberapa tahun terakhir Sun Meiren telah bersama Zhu Heng Yu dan telah mengalami terlalu banyak hal karena persekongkolan para konspirator pembukaan rumah harta kerajaan kota Yang Xin gagal karena fandom ambisi-ambisi itu Zhu Heng Yu digulingkan dari tahta dan kehilangan semua haknya dalam benak Sun Meiren semua yang berbicara buruk tentang Zhu Heng Yu dan menanyai Zhu Heng Yu merasa tidak nyaman begitu semua orang diizinkan dalam kegelapan seperti untuk Zhu Heng Yu dia terus mengatakan hal-hal buruk tentangnya siapa yang bisa menjamin bahwa kerajaan Heng Yu tidak akan runtuh dan runtuh setelah kerajaan Heng Yu runtuh kemudian, seluruh perlawanan iblis domba akan hilang selamanya bahkan, itu akan melibatkan seluruh klan iblis dan menguburnya untuk setan domba karena itu, walaupun tindakan Sun Meiren dicurigai berlebihan tidak pernah berlebihan untuk berhati-hati dalam situasi berbahaya seperti ini meski dalam tiga tahun Sun Meiren bisa dikatakan membunuh namun pada kenyataannya semua tindakannya didukung penuh oleh semua orang dukungan semacam ini tidak salah tetapi dukungan tulus dan tulus alasan mengapa klan domba iblis telah datang ke kondisi saat ini pelakunya sebenarnya adalah ambisi yang menipu yang benar dan yang salah, membingungkan orang-orang dan menimbulkan masalah jika bukan karena mereka klan domba iblis pasti tidak akan berada di tempat sekarang jika semua orang benar-benar dapat mendukung Zhu Heng Yu 100% jadi, klan domba iblis tidak bisa jatuh ke akhir hari ini lebih dari 3.000 setan tampan dan lebih dari 300 raja iblis dari pasukan klan moyang jika mereka tidak meninggalkan orang-orang dari klan moyang mereka melarikan diri tanpa perlawanan sebagai gantinya, atur pasukan klan domba iblis untuk bertarung dengan angkatan laut iblis lalu, mulai sekarang pertimbangannya seharusnya bukan bagaimana cara menyelamatkan setan domba tapi apa yang dibutuhkan untuk mengusir iblis sepenuhnya dari laut apa yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana merevitalisasi klan iblis dan bagaimana menghidupkan kembali kejayaan klan iblis sayang sekali bahwa iblis dan raja iblis terlalu buruk ini hanya masalah tidak bisa menyelamatkan diri sendiri ketika orang lain maju untuk menyelamatkan mereka mereka harus melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka motivasi mereka sederhana karena mereka tidak dapat menyimpan tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan mereka tidak ingin terlalu tidak kompeten adapun kehidupan dan kematian orang-orang dari klan moyang bukan itu yang perlu mereka pedulikan bagaimanapun, klan domba iblis ningken telah punah dan mereka tidak ingin dipaku pada kolom rasa malu juga tidak ingin bau selama bertahun-tahun dibawah kebingungan dan fandom dari mereka orang-orang dari domba iblis telah membuat kesalahan besar dalam suksesi sehingga domba iblis telah jatuh ke dalam situasi sekarang lebih dari 3.000 setan tampan dan lebih dari 300 raja iblis dari markas tentara iblis-iblis pada dasarnya mati namun, banyak partisan mereka yang masih hidup tidak ada yang tahu berapa banyak kebencian Zhu Heng Yu di wilayah kerajaan Heng Yu saat ini untuk mencegah Zhu Heng Yu menyelamatkan keberadaan klan moyang tidak ada yang tahu seberapa besar kebencian yang bersembunyi di kerajaan Heng Yu dan dia mencari balas dendam Zhu Heng Yu jangan memberi tahu mereka tentang keadilan nasional dalam hati mereka hanya ada kebencian egois dan egois karena itu, tindakan Sun Meiren jelas tidak berlebihan The Dimenship tidak bisa lagi menahan setiap kemunduran suatu ketika kerajaan Heng Yu runtuh dan runtuh di bawah godaan dan fandom dari ambisi dan konspirator itu maka semua orang akan mati tanpa tempat pemakaman untuk tujuan ini, Sun Meiren mengeluarkan pemberitahuan kepada semua penduduk di wilayah kerajaan Heng Yu dan, pengumuman ini akan menjadi pengumuman permanen kerajaan Heng Yu dan itu tidak akan pernah ditarik di atas pengumuman itu, kata-kata Sun Meiren sangat tidak meyakinkan ada banyak kata dalam pengumuman itu tetapi hanya ada satu makna sebelum mengkonfirmasikan bahwa Zhu Heng Yu menipu semua orang ia menolak semua keraguan dan tuduhan pertanyaan dan tuduhan secara pribadi akan dianggap membingungkan dan mengipasi secara diam-diam mereka yang mengambil inisiatif untuk melaporkan akan dibebaskan semua peserta lainnya dieksekusi ada pun secara pribadi orang-orang yang aktif menanyai dan menuduh Zhu Heng Yu dari Sun Yan Zhu dalam kasus apapun, di kerajaan Heng Yu, konspirator dan ambisi sama sekali tidak memiliki dasar untuk bertahan hidup jika Anda tidak menemukannya, maka setelah ditemukan, itu akan dicabut meskipun, oleh karena itu, kita pasti akan membunuh secara tidak adil dan membunuh banyak orang tak bersalah secara tidak sengaja tetapi kita harus menggunakan kode berat di masa-masa sulit jika Anda tidak ingin terlibat Anda tidak ingin dibunuh secara tidak adil bunuh secara tidak sengaja maka, jangan berpartisipasi dalam hal seperti itu bahkan jika itu terjadi sesekali laporkan tepat waktu dengan cara ini, Anda dapat dikecualikan mereka yang berpartisipasi dan tidak melaporkannya pasti akan dianggap sebagai rekanan di dalam kerajaan Heng Yu, suara Zu Heng Yu akan menjadi satu-satunya suara pada saat kritis hidup dan mati ini keraguan dan tuduhan akan dianggap sebagai pengkhianatan apalagi membunuh awalnya, ketika Sun Mei Ren mengeluarkan pengumuman ini dia sangat malu dia juga berpikir bahwa seseorang akan bangkit untuk menolak dan membuat masalah dia bahkan khawatir bahwa kerajaan Heng Yu akan berantakan namun, apapun hasilnya selama dia duduk di posisi ini selama sehari dia benar-benar tidak akan membiarkan siapapun bertanya dan menuduh Zu Heng Yu bahkan jika klan domba iblis binasa karena alasan ini, itu murni punah kematian tidak ada hubungannya dengan Zu Heng Yu dan Sun Mei Ren kami bahkan tidak ingin membunuh nyawa kami di sini mati-matian menyelamatkan Anda di sini, Anda akan terus diinterogasi, dituduh, dan bahkan dianiaya apa yang harus kami bayar kepada Anda awalnya, Sun Mei Ren sudah membuat rencana terburuk tapi tidak pernah terpikirkan begitu pengumuman ini keluar, seluruh kerajaan Heng Yu sensasional lebih dari 1 miliar orang kerajaan-kerajaan Heng Yu sepenuhnya mendukung keputusan ini yang diterapkan oleh Sun Mei Ren di wilayah kerajaan-kerajaan Heng Yu kata-kata orang iblis domba hidup mereka diselamatkan oleh Zu Heng Yu dan mereka berhutang terlalu banyak kepada Zu Heng Yu bahkan jika Zu Heng Yu akan membunuh mereka mereka tidak akan memiliki keluhan karena itu, dalam hal apapun selama Anda berada di dalam kerajaan Heng Yu Anda tidak akan memenuhi syarat dan tidak memiliki hak untuk mempertanyakan dan menuduh Zu Heng Yu jika bukan karena Zu Heng Yu mereka pasti sudah mati sejak lama bahkan jika dia tidak mati dia harus menunggu di sana dan menunggu pembantaian pasukan iblis faktanya, orang-orang dari klan domba iblis di wilayah kerajaan Heng Yu membenci Sun Mei Ren lebih dari bajingan dan sampah yang membingungkan, mengipasi, dan membuat rumor setelah kerajaan Heng Yu runtuh dan runtuh Zu Heng Yu dan Sun Mei Ren benar-benar bisa menepuk dan pergi dunia ini begitu besar, kemana tidak bisa pergi penderitaan yang sebenarnya adalah orang-orang dari klan domba iblis di kerajaan Heng Yu kerajaan Heng Yu sudah menjadi sedotan penyelamat terakhir mereka fakta telah membuktikan bahwa kerajaan Heng Yu sepenuhnya dapat bertarung melawan klan iblis sudah ada 3000 kapal perang di kerajaan Heng Yu kekuatan militernya sebanding dengan klan domba iblis 10 tahun yang lalu selain itu, sampai sekarang, semua orang masih tidak bisa melihat kedalaman Zu Heng Yu saya tidak tahu apa pasukan utama di bawahnya aku bahkan tidak tahu bagaimana Zu Heng Yu mengalahkan angkatan laut iblis tapi semakin misterius, semakin Zu Heng Yu yang tak terduga Zu Heng Yu tidak sesederhana jerami yang menyelamatkan jiwa bagi orang-orang dari klan domba iblis di kerajaan Heng Yu Zu Heng Yu adalah kartu truf untuk menyelamatkan nyawa selama Zu Heng Yu masih berkuasa dan memiliki kekuatan besar kehidupan mereka dijamin setelah Zu Heng Yu runtuh, semua orang harus mati karena itu, mendukung Zu Heng Yu sebenarnya adalah mendukung diri sendiri untuk melindungi kepentingan Zu Heng Yu adalah untuk melindungi kepentingan mereka sendiri untuk akhir ini, orang-orang domba iblis diam-diam membentuk sistem intelijen siapapun yang berani mengatakan hal buruk tentang Zu Heng Yu tidak akan pernah selamat bahkan, kata-kata mereka belum selesai, pesta belum dibubarkan dan tentara yang menangkap mereka telah tiba karena itu, sesuatu yang tak terduga terjadi pada Sun Meiren pemberitahuan permanen ini mendapat dukungan dan dukungan penuh dari semua orang dari kerajaan Heng Yu dan semua penduduk Dimensif Sek, di dalam aula Patriarch jenius itu cerdas, dan kepala 3000 tentara kerajaan Heng Yu berkumpul di aula Adapun dua wakil komandan yang mengikuti mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula Patriarch Hanya bisa diatur rapi di alun-alun di luar aula, menunggu kabar dengan tenang Zu Heng Yu duduk tegak di atas tahta, matanya sedikit menyipit, seolah-olah dia tertidur Di samping Zu Heng Yu, Sun Meiren yang glamor, dengan wajah tersenyum, mengambil teko dan mengisi Zu Heng Yu dengan secangkir teh harum Setelah menurunkan teko dengan lembut, Sun Meiren diam-diam mundur Untuk sesaat, di seluruh platform tinggi, hanya ada tahta besar dan sosok Zu Heng Yu yang kesepian Saya tidak tahu berapa lama Akhirnya, Zu Heng Yu di atas tahta perlahan membuka matanya Zizi, saat mata Zu Heng Yu terbuka, dalam sekejap dua mata dalam muncul di mata semua orang Melihat sekeliling, ada tenda listrik ungu yang bersinar di mata kolam yang dalam itu Meskipun, saya hanya melihatnya dari kejauhan Tetapi di dalam aula, semua beku tiba-tiba merasa pusing Pada saat itu, pemikiran semua orang telah berhenti Anggota badan mereka lumpuh total Belum lagi aktivitas, bahkan bernapas, berhenti Zizi-Zi, sekelompok tenda listrik ungu bersinar di mata Zu Heng Yu Di depan Zu Heng Yu, kepala tiga ribu pasukan armada Heng Yu benar-benar bodoh dan tidak bisa bergerak sama sekali Kepala semua pasukan menunjukkan ekspresi yang menakutkan Di bawah tatapan Zu Heng Yu, daging, jiwa, dan bahkan kesadaran mereka sepenuhnya lumpuh Bahkan, bahkan setan ki di tubuh mereka benar-benar di penjara, dan mereka tidak ingin mengalir sama sekali Meskipun sementara, ini tidak cukup untuk membunuh hidup mereka Tetapi begitu keadaan ini berlangsung terlalu lama, maka mereka masih memiliki kekhawatiran hidup Melihat Zu Heng Yu dalam ketakutan, untuk sesaat, semua orang berpikir banyak Untuk waktu yang lama, meskipun semua orang berpikir bahwa dia tidak bisa melihat kedalaman Zu Heng Yu Dan tidak bisa menilai kartu holnya, dalam pikiran bawah sadarnya, dia tidak pernah berpikir betapa kuatnya Zu Heng Yu Ketika semua orang ingin datang, kemampuan Zu Heng Yu untuk mengalahkan armada Beihai dari klan Iblis Harus mengandalkan pasukan besar dan tentara kuat di bawah komandonya, daripada mengandalkan kekuatannya sendiri Lagi pula, jika kekuatan pribadi bisa berguna, maka Yang Hao sudah lepas landas Di mana Zu Heng Yu mendapatkan gilirannya Tapi hari ini, sekarang Ketika Zu Heng Yu memandang semua orang dengan mata tenang Terlepas dari pemikiran dan kesadaran, segala sesuatu tentang mereka benar-benar lumpuh Dalam hal ini, meskipun mereka sadar, mereka ingin membebaskan diri dari keadaan ini Tetapi sangat disayangkan bahwa hubungan antara pikiran dan tubuh mereka terputus Pada saat seperti itu, jika Zu Heng Yu ingin membunuh mereka itu terlalu sederhana Bahkan jika mereka memiliki banyak orang, ada lebih dari 3.000 Dan, cukup tarik keluar satu, ada sekitar 60 setan Namun, jika Zu Heng Yu ingin membunuh mereka, maka semua orang yang hadir hanya bisa dihukum mati, tanpa perlawanan Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu Mungkin 3 napas, mungkin 10 napas Akhirnya, Zu Heng Yu perlahan menutup matanya Dengan mata Zu Heng Yu tertutup, akhirnya, tubuh, jiwa, dan bahkan energi semua orang lumpuh akhirnya dilepaskan Terkesiap kekerasan berdering di aula Sejak dia mendapat perampokan, dengan bantuan Suan Saan Chien Bel, Zu Heng Yu secara otomatis memperbaiki naga guntur Karena itu, pada tubuh Zu Heng Yu, ada beberapa kekuatan guntur yang tersebar Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan melompat keluar dari mata, telinga, hidung, mulut, dan banyak tempat lainnya Tentu saja, Thunder Riders baru saja terbentuk, tetapi kekuatannya tidak terlalu besar Namun, bahkan mantra suci yang lemah itu adalah keberadaan tertinggi Secara umum, hanya kekuatan Chowas Realam yang memenuhi syarat untuk merasakan kekuatan merampok milikku Dalam kasus seorang beku biasa, yang memenuhi syarat untuk melihat kekuatan mantra yang begitu mengerikan Itu hanya mantra suci, yang paling penting adalah tubuh iblis Zu Heng Yu sekarang telah mencapai tahap ke-90 Dan pemimpin pasukan ini di aula, pangkat tubuh iblis hanya 60 Di antara mereka, dibawah celah hampir 30 segmen antara setan, bahkan jika napas Zu Heng Yu keluar, mereka tidak bisa melawannya Jika kepala aula utama di aula mencapai tingkat 80 atau lebih, mereka tidak akan merasa banyak Menutup matanya dengan ringan, Zu Heng Yu bekerja keras untuk menangkap pikirannya dan mengendalikan lautan pengetahuan Guru dan kilat yang terbang ke arah mereka menahan mereka dalam jarak tertentu Akibatnya, kekuatan guntur tidak akan memancar dari kedua mata dan melukai orang lain Di bawah pengawasan kepala 3000 legion, di tubuh Zu Heng Yu, tekanan Nasen Han secara bertahap mulai menyatu Ketika Zu Heng Yu membuka matanya lagi, di mata semua orang, Zu Heng Yu tidak berbeda dari orang biasa Jika Anda belum mengalami semuanya barusan, semua orang bahkan bertanya-tanya apakah Zu Heng Yu adalah orang biasa yang belum berlatih Tapi sekarang, tentu saja, tidak ada yang begitu bodoh Melihat seluruh klan domba iblis, semua orang di aula adalah satu dari sejuta orang Sebelum bergabung dengan kerajaan Heng Yu dan menjadi kepala legion, mereka sudah ada Sama-sama, 3000 orang yang hadir berdiri dengan santai, yang semuanya 100 kali dan 1000 kali lebih terkenal daripada Zu Heng Yu pada saat itu Bahkan, dari orang-orang ini, akan ada beberapa kaisar sihir yang muncul di masa depan, tidak perlu terlalu terkejut Mirip dengan Luzi Mei, keberadaan tingkat yang hau harus ada di sana Di mata orang-orang biasa, klan domba iblis adalah jenius yang paling berbakat, berbakat, dan paling menonjol Namun pada kenyataannya, zaman apapun, negara manapun, periode apapun Haruskah para elit di negara ini semua berasal dari militer? Di dalam markas militer, tentu saja, ini adalah tempat berkumpulnya talenta dan elit Namun selain militer, sebenarnya ada sejumlah besar talenta dan elit di bidang lain Mereka mungkin seorang alkemis, atau seorang arsitek, master rune, dan pandai besi Bahkan mungkin ada pengusaha petani, gembala Mereka yang memenuhi syarat untuk berdiri di Hall of Demon Siprace pada dasarnya adalah 3000 pulau devil Siprace Keberadaan paling bergensi dan terkemuka Pembentukan 3000 legion sangat mudah, pada kenyataannya, justru karena reputasi dan wechat mereka Katakan saja, ketika 3000 orang ini naik dan berteriak Para elit dari 3000 pulau klan iblis secara alami menyatukan diri mereka dengan kegembiraan dan ketekunan Bagi para biksu klan iblis, sungguh suatu kehormatan untuk dapat mengikuti 3000 komandan ini 10 tahun yang lalu, lebih dari 3000 orang ini pada dasarnya adalah toko publik yang terkenal Nama-nama mereka sangat dikenal oleh wanita dan anak-anak Karena itu, apakah itu kebijaksanaan atau kemampuan, apakah itu bakat atau pengetahuan, mereka tidak perlu ragu Mungkin seseorang akan mengatakan, karena mereka begitu kuat, mengapa mereka tidak pergi bersama iblis dan iblis bersama Sebenarnya, orang-orang ini mirip dengan Zhu Heng Yu yang tidak bergabung dengan militer Semuanya sombong, mereka selamanya, dan tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkan orang lain Dan mengakui orang lain sebagai tuan Satu sama lain bukan front, aliansi, mengapa mereka harus membawanya pergi Kembali ke buku, 3000 orang di aula adalah raja tak berkarat dari salah satu dari 3000 kepulauan dari suku domba iblis Di daerah masing-masing, ada makan sepuasnya hitam dan putih Ada bakat dan pengetahuan, dan kebijaksanaan dan bakat tidak kurang Meskipun itu bukan kesalahan, begitu banyak orang membuat kesalahan bersama itu hampir mustahil Mereka pasti tidak berpikir bahwa Zhu Heng Yu benar-benar orang biasa Zhu Heng Yu membuka matanya sekarang Apa yang mereka rasakan adalah kejutan dan paksaan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan ini Selain berpikir, segala sesuatu tentang mereka telah diperbaiki Lebih tepatnya, itu dilumpuhkan oleh kekuatan guntur dan kilat Pertemuan yang mengerikan, bahkan ketika menghadapi Yang Hao, mereka tidak pernah merasakannya Yang paling menakutkan mereka adalah bahwa tubuh Zhu Heng Yu tidak memiliki keberadaan pembunuhan sekecil apapun Napas Zhu Heng Yu sangat stabil, dan emosinya juga sangat stabil, hampir dapat digambarkan dengan hati Tetapi dalam keadaan yang begitu membosankan, mereka diberi begitu banyak kejutan dan paksaan Untuk mengakomodasi semua orang, Zhu Heng Yu harus menutup matanya dan menyesuaikan tingkat bunganya Dan bekerja keras untuk mengumpulkan ujung yang tajam, yang membuat semua orang santai Kemudian, sesuatu yang bahkan lebih menakutkan dan menakutkan bagi semua orang terjadi Seperti kita ketahui, semakin kuat orang itu, semakin sulit untuk menerimanya Seorang pria yang kuat yang bisa bertahan dengan kekuatan Anda benar-benar tidak bisa berharap dia menyulam dengan jarum bordir Semakin besar kekuatan, semakin sulit untuk mengendalikan dan mengendalikan Terutama orang-orang kuat di atas realm Iblis Kaisar pada dasarnya dapat mengirim dan menerima Yang Hao, ketika dia menyerang dengan semua kekuatannya, itu benar-benar keras dan destruktif Tetapi bahkan pada saat-saat biasa, ia sangat tajam dan sulit dikendalikan Faktanya, alasan mengapa amarah Yang Hao begitu mudah tersinggung adalah karena dia bisa melakukannya setiap saat Hanya karena dia tidak bisa mengendalikannya Dan seperti Zhu Heng Yu, ketika dilepaskan, itu bergerak seperti petir dan menghancurkannya Pada saat penutupan, Jing Ruo Ping Yuan, Jing Ruo menghentikan air Menurut pendapat semua orang, ini hanyalah keajaiban Kekuatan di atas alam Kaisar Iblis dapat mengambil semua energi Bahkan tanpa jejak, yang terlalu dilebih-lebihkan Ini berarti bahwa setiap energi di dalam tubuhnya telah sepenuhnya dan sempurna dikendalikan olehnya Tetapi bagaimana ini mungkin? Untuk seorang Beku, meskipun satu sama lain memiliki peringkat yang sama dari tubuh sihir Kesenjangan kekuatan antara satu sama lain sangat besar Sekali lagi, tidak masalah berapa banyak kekuatan yang Anda miliki Berapa banyak yang dapat Anda gunakan adalah yang paling penting Antara semua orang diam-diam kagum Zhu Heng Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata Oke, waktu sangat berharga Selanjutnya, Anda membahasnya Bahas, mendengar kata-kata Zhu Heng Yu Semua orang tiba-tiba tampak bingung Tidak ada yang tahu apa yang Zhu Heng Yu ingin mereka diskusikan Di tengah semua keraguan, Zhu Heng Yu terus berkata Bisnis kerajaan Heng Yu adalah urusan semua orang Bisnis semua orang perlu diselesaikan bersama Dan saya tidak terkecuali Selanjutnya, aku akan menyelesaikan tiga masalah untukmu Ada pun tiga yang tepat apa yang akan kamu diskusikan selanjutnya Di antara kata-kata itu, Zhu Heng Yu perlahan-lahan menutup matanya Dan berkata dengan acu-ta'acu Oke, aku akan memberimu waktu dupa untuk berdiskusi Mari kita mulai sekarang Mengikuti kata-kata Zhu Heng Yu Sun Meiren mengambil kayu cendana dan menyalakannya dengan api ajaib Kepala semua pasukan segera berbisik kepada orang-orang di dekatnya Segera, ruang lingkup diskusi menyebar dari aula utama keluar aula utama Seperempat jam kemudian, 6.000 wakil kepala di alun-alun di luar aula utama juga memulai diskusi yang panas Ada terlalu banyak masalah yang dihadapi kerajaan Heng Yu Untuk sementara, semua orang tidak tahu tiga masalah yang harus diselesaikan Zhu Heng Yu Pada saat ini, Zhu Heng Yu sedang duduk tepat di atas tahta itu Menutup matanya dan mengatur napasnya Menyempurnakan naga guntur yang terfragmentasi dalam jam kuno hitam Meskipun dikatakan bahwa jam kuno Suan seakan secara otomatis memperbaiki Thunder Dragon yang rusak Tetapi kecepatannya tidak cepat Jika Zhu Heng Yu mengambil inisiatif untuk mendesaknya Kecepatan pemurniannya akan meningkat beberapa kali Hal paling menarik tentang Zhu Heng Yu adalah Sementara memurnikan naga guntur dan mematahkan ekornya Kekuatan perampokan guntur yang tersebar juga akan menghaluskan dan memurnikan tubuh iblisnya Alasan mengapa Zhu Heng Yu dapat menguasai tubuh sihirnya sedemikian rupa adalah bahwa kredit utamanya terletak pada guntur Di bawah tubuh surgawi guntur, tubuh iblis Zhu Heng Yu sangat murni Semua erisi pelas sepenuhnya hanyut Selain itu, ini belum berakhir Di bawah kendali kekuatan guntur, tubuh iblis Zhu Heng Yu masih marah dan diperkuat Untuk Zhu Heng Yu, memurnikan naga guntur dan mematahkan ekornya dapat meningkatkan kekuatannya dalam semua aspek Karena itu, untuk Zhu Heng Yu, setiap menit dan setiap detik sangat berharga Dengan penyempurnaan terus-menerus, kekuatan Zhu Heng Yu meningkat hampir setiap menit dan setiap detik Waktu berlalu dengan cepat Dalam perasaan Zhu Heng Yu, dia hanya berlatih sebentar Tapi di dalam aula, hening Jelas, sudah waktunya untuk Yixiang Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan Untuk video selanjutnya, bisa stand by di channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya